Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Fine TV Selamat datang di channel Fine Sport TV Di video ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan campuran Yuk kita mulai bersama-sama Dalam video ini kita akan mengerjakan 5 soal Yang semuanya terkait dengan perkalian pecahan campuran Kita mulai dari soal nomor 1 1 1 per 2 dikali dengan 2 2 per 3 Caranya adalah kita ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa Caranya adalah 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah dengan 1 Hasilnya adalah 3 per berapa per 2 Dikali dengan 3 dikali 2 Hasilnya adalah 6 ditambah dengan 2 sama dengan 8 Per 3 Kita tinggal memindahkannya saja Sama dengan atas kali atas bawah dikali bawah 3 dikali dengan 8 Hasilnya adalah 24 Lalu 2 dikali dengan 3 Hasilnya adalah 6 Maka 24 dibagi dengan 6 Sama dengan 4 Jawaban soal nomor 1 adalah 4 Kita lanjutkan ke soal nomor 2 2 4 per 3 dikali dengan 3 4 per 5 Caranya masih sama Kita ubah dulu ke pecahan biasa 3 dikali 2 sama dengan 6 Ditambah dengan 4 Sama dengan 10 Per berapa? Tinggal pindahkannya saja Angka 3 Dikali dengan 5 dikali 3 Hasilnya adalah 15 Ditambah dengan 4 Sama dengan 19 Per 5 Sama dengan 10 Dikali 19 Sama dengan 190 Per 3 dikali 5 Sama dengan 15 Lalu 190 Kita bagikan dengan 15 Maka hasilnya adalah Hasilnya adalah 12 12 Kenapa 12? Karena 12 dikali dengan 15 Hasilnya adalah 180 Jadi 190 dikurang dengan 180 Hasilnya adalah 10 Maka artinya apa? Sisa 10 Pernya per berapa? Per 15 Apakah angka ini masih bisa kita sederhanakan? Ya masih bisa Sama dengan 12 10 menjadi 2 15 menjadi 3 Kenapa? Karena 10 dibagi dengan 5 Sama dengan 2 15 dibagi dengan 5 Sama dengan 3 Sama-sama kita bagikan 5 Harus seimbang Baik atas maupun bawah Jadi jawaban nomor 2 adalah 12 2 per 3 Kita lanjutkan ke soal nomor 3 5 5 per 6 Dikalikan dengan 1 1 per 3 Sama dengan caranya masih sama Kita ubah dulu ke pecahan biasa 6 dikali 5 Sama dengan 30 Ditambah dengan 5 Sama dengan 35 Per berapa? 6 Dikali dengan 3 Kali 1 Hasilnya 3 Ditambah dengan 1 Sama dengan 4 Per berapa? Per 3 Atas kali atas Bawah kali bawah 35 Dikalikan dengan 4 Sama dengan 140 Per 6 Dikalikan dengan 3 Hasilnya adalah 18 140 Dibagi dengan 18 Hasilnya adalah 7 7 Sisa berapa? Sisa 14 Per 18 Kenapa sisa 14? Karena 18 Dikalikan dengan 7 Hasilnya adalah 126 Rentang antara 140 Hingga 126 Adalah 14 Per 18 Nah inilah jawaban Soal nomor 3 Apakah nilai ini masih bisa perkecil? Masih bisa Sama dengan Ini 7 Sama-sama Kita bagikan dengan 2 14 Dibagi 2 Hasilnya adalah 7 18 Dibagi 2 Hasilnya adalah 9 Nah inilah angka akhir Atau angka final Dari soal nomor 3 Jawabannya adalah 7 7 Per 9 Kita lanjutkan Ke soal nomor 4 2 1 per 4 Dikali dengan 2 2 per 7 Sama dengan Caranya masih sama Kita ubah dulu Ke pecahan biasa 4 Dikali dengan 2 Sama dengan 8 Tambah 1 Sama dengan 9 Per 4 Dikali dengan 7 Kali 2 14 Tambah 2 16 Per 7 Atas kali atas Bawah kali bawah 9 Dikalikan dengan 16 Hasilnya adalah 144 Per 4 Dikalikan dengan 7 Hasilnya adalah 28 Jadi tinggal kita bagikan 144 Dibagi dengan 28 Hasilnya adalah 5 Sisa berapa Sisa 4 Per 28 Sama dengan Tinggal kita sederhanakan 5 4 Bagi 4 Hasilnya adalah 1 28 Dibagi dengan 4 Hasilnya adalah 7 Jadi jawaban Nomor 4 adalah 5 1 Per 7 Kita lanjutkan Ke soal nomor 5 1 2 Per 3 Dikalikan dengan 5 1 Per 5 Sama dengan 3 Kali 2 3 Dikali 1 Hasilnya 3 Ditambah dengan 2 Hasilnya 5 Per 3 Dikalikan dengan 5 Kali 5 Hasilnya 25 Tambah 1 Hasilnya adalah 26 Per 5 Atas kali atas Bawah kali bawah 5 Dikalikan dengan 26 Hasilnya adalah 130 Per 3 kali 5 Hasilnya adalah 15 130 Dibagikan 15 Hasilnya adalah 8 Kenapa? Karena 8 Kali 15 Hasilnya adalah 120 Kalau 9 Udah gak bisa Karena Jadinya 135 ya Sisa berapa? Rentang antara 120 Dengan 130 Rentangnya adalah 10 Per 15 Tinggal kita Sederhanakan 8 Kita harus Sama-sama kita Bagia 10 Dibagi 5 Hasilnya berapa Teman-teman? 2 15 Dibagi dengan 5 Hasilnya adalah 3 Maka jawaban Nomor 5 Adalah 8 2 Per 3 Mudahkan Teman-teman Cara mengerjakan Perkalian Pecahan Campuran Yang harus kita Tahu Kita harus bisa Menyederhanakannya Ke bentuk Yang paling Sederhana Inilah dia Penjelasan Tentang Perkalian Pecahan Campuran Terima kasih Sudah menonton Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih